Selanjutnya kan juga tentang keyakinan ini, keyakinan, keyakinan, aku yakin kamu enggak? Nah, itu kan beda keyakinan, yang seru, itu tantangan besar nih buat kayak saya yang masih jomblo gitu kan, tantangan soal keyakinan. Ini promosi ya, jomblo-jomblo. Bamba, kita buka biro jodoh di komen di bawah ini ya, silahkan. Jadi ini, kan tentunya kan kalau jauh itu kan pasti rintangannya luar biasa nih, apalagi ya, apalagi nih, kan Gus Daniel ya banyak artis-artis di dekatnya, di sekitar-sekitarnya, itu kan tentunya kan biasanya kan harus ada keyakinan bahwa, benar-benar sedang berjuang, benar-benar juga istri di rumah juga sedang merawat tanah. Ini gimana tips untuk meyakinkan diri, membangun hubungan tetap harmonis, tetap romantis. Kayak ini romantis terus sih, nggak ngeliat kapan nggak romantis. Sebenarnya, kalau untuk cemburu ke artis-artis, nggak pernah sih. Saya nggak pernah kayak cemburu, kamu nanti di itu cewek lain, nggak pernah yang seperti itu. Karena saya percaya, sudah menanamkan kepercayaan kepada beliau. Bahkan, handphone pun saya jarang ngecek, saya tahu passwordnya, kadang minjem buat foto itu, tapi nggak pernah ngecek-ngecek. Yang lain lah. Jadi karena saya sudah menanamkan kepercayaan kepada beliau, dan beliau pasti akan menjaganya. Jadi nggak ada kalau, apa namanya, cemburu-cemburu sama artis, itu nggak ada. Atau emang sami saya nggak lakukan artisnya. Maksudnya percaya tadi itu, dia percaya banget bahwa nggak mungkin ada artis yang mau sama saya gitu loh. Itu gitu ya, maksudnya. Ya, itu maksudnya. Ya, rintangan dan tantangan itu mesti ada, pasti ada meskipun kita lagi bareng-bareng atau lagi LDM. Kalau udah nikah, LDM ya? Oh ya. Orang distant marriage. Oh, distant marriage. Iya, itu. Bukan LDR, kalau elder tadi lelah disiksa rindu. Jadi, meskipun bersama-sama ataupun lagi jauh, tetap banyak tantangan dan rintangan. Ya, namun, kita sudah percaya dan kita memang memegang teguh. Ada lima pilar pernikahan ya. Yang pertama ada yang zawad, kemudian misakon walizo, ada yang namanya taroddin, muasyarah bilma'ruf, dan musyawaroh. Jadi, dalam musyawaroh ini adalah kunci bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan pernikahan. Kan nggak mungkin kehidupan pernikahan itu mulus, aja nggak mungkin. Kalau ada orang atau para jumlah bilang, aku capek lah skripsi, aku capek sekolah, aku mau nikah aja. Itu, menikah itu bukan menyelesaikan masalah. Justru akan banyak timbul masalah di dalamnya. Nah, kuncinya adalah tadi memegang lima pilar pernikahan, terutama musyawaroh. Semuanya dimusyawarohkan, dikomunikasikan. Seperti itu. Jadi, kalau ada, misalkan saya ada rasa-rasa gimana, kayak curiga lah, curiga. Ya, curiga itu bukan tentang masalah perempuan aja ya. Masalah lain pun. Kita komunikasikan. Saya tanya, beliau menjelaskan. Oh, seperti itu. Kalau dari Gus Daniel gimana, Gus? Kira-kira meskipun jauh, tapi tetap harmonis. Tipsnya apa, Gus? Ya, lanjutan dari diberikan kepercayaan tadi adalah beratnya kita untuk mengembang kepercayaan itu. Nah, salah satu metode yang saya gunakan adalah untuk memegang kepercayaan itu adalah di mana saya jauh dari istri adalah saya selalu membayangkan bahwa dia ada di dekat saya. Sehingga ukuran-ukuran apa yang saya lakukan di tempat itu adalah ukuran di mana saya berdua dengan dia. Kira-kira istri akan marah nggak? Kira-kira akan nyubit pinggang sayang nggak? Kira-kira akan nginjek kaki sayang nggak? Kira-kira akan, wah, mencekam gitu. Jadi, itu seolah-olah istrinya di sebelahnya gitu ya. Aku sehoror itu. Jadi orangnya, kenapa mas? Cilum banget ya gitu. Jekan di bingan. Bawa malaikat. Emang malaikat maut. Ya, artinya itu apa ya? Buat filter kita gitu. Untuk menjaga itu gitu. Karena kita sudah punya pasangan. Beda kalau jumlah kan? Oh iya. Merdeka gitu. Enggak merdeka. Tertekan. Tertekan. Mengembalikan kepada diri kita sendiri juga. Misalnya, kalau saya itu, misalnya nih, ada mantan ngechat. Kalau aku bales, suami saya kira-kira marah nggak ya? Itu saya kembalikan kalau ada mantan ngechat suami. Kira-kira aku marah nggak ya? Kalau aku marah, yaudah saya nggak akan bales chat dari orang yang membuat beliau marah gitu. Jadi, mengembalikan semuanya kepada diri kita sendiri. Kan kalaupun di rumah, saya nggak tahu lah. Mas Daniel kan nggak tahu saya ngapain. Jadi, mengembalikan semuanya kepada diri saya sendiri. Jadi, kalau menurut Gus Daniel, kalau soal privasi itu gimana? Kayak tadi gitu soal HP gitu. Apa ya, kalau Ming-Firda nggak ngecek, tapi Gus Daniel tetap ngecek gitu. Atau gimana? Eh, gimana? Juga nggak pernah. Sama-sama kita sama-sama nggak pernah. Itu wilayah, oh iya, handphone apa itu wilayah privat ya. Privasi dia gitu. Dan ada dua hal sih. Pertama itu privasi untuk dia. Yang kedua, itu sampah informasi buat kita gitu. Terlalu banyak hal yang nggak perlu masuk ke kita, tiba-tiba masuk. Itu bikin kapasitas memori kita berkurang gitu kan. Jadi, kebanyakan ada yang masuk gitu. Sampah semua gitu. Harus di-defract lah. Harus dibuang-buangin gitu. Jadi, saya memang membatasi diri untuk hal-hal yang nggak penting saya tahu sebenarnya. Karena tadi saya punya dasar yang percaya sama beliau ini. Saya tahu siapa dia dan bagaimana dia. Jadi, kenapa saya meragukan dia? Kalau saya memilih dia sebagai istri saya gitu kan. Itu sebuah keputusan besar kehidupan yang saya harus menghargai diri saya sendiri karena memilih dia gitu. Udah milih kok dicurigain, dimata-matain, ngapain gitu. Ya nggak usah dipilih kalau dia memang mencurigakan dan mengerikan gitu kan. Tapi di awal udah klik gitu ya. Betul. Karena kita memilih dia, artinya itu dengan semua kepercayaan dan kerelaan untuk hidup bersama gitu kan. Jadi ya, silakan aja dengan privasinya masing-masing. Kita percaya bahwa ada koneksi diantara kita berdua yang tidak semudah itu juga untuk digoyakan oleh hal-hal remet-reme gitu. Kita udah berkomitmen gitu kan. Itu yang poin dari komitmen itu, itu. Kita yakin bahwa kita ada komitmen itu. Bahasa kerennya itu. Biar ada bahasa Inggrisnya tadi. Yakin adalah yang utama. Kalau saya yakin semoga dia yakin juga. Saya yakin dia enggak. Itu udah problem. Itu udah problem soalnya. Kalau kayak kos Daniel dan Ingvilda ini kan berarti sudah menikah sudah sama-sama yakin kan gitu. Iya, kalau enggak yakin ya kita enggak nikah. Kalau enggak sama-sama yakin, ngapain? Berarti kalau belum nikah-nikah dipertanyakan keyakinan. Keyakinan. Dan kalau enggak yakin jangan. Kalau enggak yakin jangan. Tapi kalau udah kerasa kayak gini kan, jadikan keinget flashback. Oh ternyata pentingnya yakin kayak gitu. Kalau menurut Gus Daniel nih, kalau misalkan dalam hubungan itu ada keraguan itu gimana? Jangan kan di hubungan ya. Di hal apapun kalau kita ragu-ragu itu ya jangan gitu. Dan sebagai seorang beriman ya kita juga enggak boleh ragu-ragu. Kelajarannya kan gitu. Di hal apapun, bahkan dalam pekerjaan saya gitu. Ketika sebagai sutradara saya bilang action dan cut. Untuk bisa ngomong cut tuh saya harus udah yakin ini udah cukup pas untuk dipotong cut gitu. Kalau saya enggak yakin, enggak bisa ngomong cut gitu. Jadi harus ada kemantapan hati itu bahwa ini cukup nih, cut gitu. Ini bagus enggak apa? Oh ini bagus, oke. Ditulis oke sama. Ini bagus enggak? Enggak bagus, jadi ulang lagi gitu. Jadi di hal apapun, pekerjaan, hubungan apapun, kita ya harus punya keyakinan itu. Karena kalau kita enggak punya keyakinan ya kita jadi kayak layangan gitu yang ngambang. Aja naik enggak, turun enggak, enggak kemana-mana gitu. Jomblos umur hidup. Keyakinan itu mengalahkan syak atau keraguan. Gimana itu nih? Menurut nih kerja gimana nih? Ya, menurut saya ya memang harus yakin terhadap segala sesuatu. Apalagi pilihan hidup ya. Untuk menikah itu juga pasti harus butuh sebuah keyakinan. Nah, keyakinannya melalui apa? Kan kalau mau nikah itu pasti ada yang namanya isi horor. Oh iya. Ya, kalau pas mau nikah tentu, wah dulu itu banyak sekali yang saya lakukan. Isi horor. Orang tua yang isi horor. Stalking iya. Dulu di stalking berarti ikut sini? Karena beliau yang... Saya baru tahu kalau saya diri stalking. Mata-matanya banyak banget loh. Iya. Ternyata teman saya adalah teman beliau. Ternyata saudara saya adalah saudara beliau. Loh? Berarti nyambung enggak sebenarnya? Iya. Jadi memang sedetail itu. Karena saya mau... Saya enggak mau menikah itu dengan orang yang mungkin enggak saya kenal. Kayak, aduh nanti kenalnya ketika sudah menjalin rumah tangga gitu. Kok ternyata pas sudah menjalin rumah tangga, enggak yang saya serkan bahaya gimana? Udah nikah kan bingung. Kalau kita belum nikah terus ada yang enggak yakin nih, enggak serk. Yaudah kita kan bisa nolak atau mungkin aku bukan yang terbaik untukmu. Atau seperti itu. Kamu terlalu baik untukku. Kamu terlalu astagfirullah untuk aku yang subhanallah. Ada yang pernah ditolak gitu loh. Terlalu baik untukku. Gimana? Ngomongnya kayak gitu loh. Padahal ya emang sebenarnya enggak mau. Emang enggak mau. Enggak mau. Iya. Jadi memang sebelum nikah memang saya harus talking beliau paling tidak tahu lah nasabnya, bagaimana, kemudian bagaimana pergaulan beliau, sirkelnya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Paling tidak itu. Nah ketika saya sudah mengorek semua itu, kok ternyata ada yang tidak saya suka? Karena kita tahu manusia enggak ada yang sempurna. Tinggal bagaimana kita menerima itu kan. Oh manusia itu enggak ada yang sempurna. Saya pun enggak sempurna gitu. Saya bisa enggak menerima itu. Kalau saya bisa menerima itu, ya yuk bismillah kita nikah gitu. Jadi kalau udah yakin, yaudah yuk bismillah. Yaudah nikah. Stalkingnya bukan cuma di medsos, tapi juga di kehidupan nyata. Jadi menelisik itu sebenarnya perlu juga ya? Kalau menurut saya sih perlu ya. Menurut saya pribadi. Saya pribadi sangat perlu. Oke, nah nih kita menuju-menuju pertanyaan beberapa ke akhir. Sebelum ada kuis dan kuis ini kita enggak bocorin sebelumnya. Kuis? Waduh. Ada kuis. Ada kuis juga. Oke. Nah ini kan sering ada anak-anak pondok lah atau di teman-teman sekolah itu yang kemudian dia itu ya wajar lah. Namanya pemuda itu jatuh cinta. Tapi kan cara meluapkannya yang kemudian kan berbeda-beda. Untuk menjadi seorang yang menuju ke arah serius itu kan pasti ada persiapan. Nah kira-kira sebenarnya cara meluapkan yang benar itu seperti apa? Dan kemudian bagaimana sebenarnya perjuangan untuk mendapatkan cinta sejati setelah stalking-stalking tadi? Ataukah perlu memperbaiki diri sendiri? Cinta sejati itu apa sih? Iya. Sejati-jati ya kuis ini? Sejati-jati. Sejati-jati. Jadi kalau memang dia masih sekolah, masih mondo, sebaiknya memang tidak perlu untuk menyatakan perasaannya kepada yang dia sukai. Cukup mengubahnya menjadi sebuah karya. Misal kamu tertarik dengan siapa gitu, jadikanlah puisi kamu simpan di situ. Atau menjadi motivasi kamu untuk belajar. Jadi bisa menjadi penyemangat untuk telabul ilmi, seperti itu. Jangan diungkapkan. Karena nanti kalau diungkapkan, ternyata sama-sama suka, terus pacaran. Kan ini mondoknya nggak jadi nanti. Malah jadinya pacaran. Nah iya, seperti itu. Jadi sebaiknya, ya gunakanlah kasmaran kamu itu sebagai sebuah karya. Jadikanlah sebagai sebuah karya. Seperti itu. Terus kalau kita ngomongin cinta sejati. Cinta sejati itu sebenarnya apa? Jodoh atau gimana? Jodoh. Kalau jodoh, kalau daunya Gusbaha, jodoh itu adalah yang kamu nikahi itu. Itu adalah jodoh. Kayak gitu. Kalau daunya Gusbaha. Dan saya mengamini apa yang didaungkan Gusbaha. Lalu bagaimana cara menjemput jodoh itu? Nah, kalau seseorang sudah, mungkin sudah, waktu yang untuk menikah memang diperlukan yang namanya kesiapan, kemampuannya. Dalam artian mereka harus mampu dan siap secara finansial, ilmu. Mungkin ilmu parenting untuk ngasuh anak. Kemudian emosional. Siap secara emosional. Paling tidak kamu bisa mengendalikan dirimu ketika marah. Tidak sampai meledak-ledak, apalagi sampai melakukan KDRT. Ini akan berbahaya sekali ketika sudah dalam rumah tangga. Bisa masuk penjara juga kan? Sekarang sudah ada undang-undangnya seperti itu. Itu perlu sekali disiapkan. Karena banyak yang mungkin nikah itu karena hanya modal cinta ya. Menurut saya cinta itu se-persekian aja lah. Tidak sampai yang 90 persen. Jadi memang kamu harus mempersiapkan dulu. Nanti akan tumbuhlah benih-benih cinta itu. Menurut saya sih gitu. Kalau gimana? Kalau menurut Kustenal gimana? Ya karena saya dulu bukan yang langsung jatuh cinta. Ada prosesnya? Ya ada prosesnya. Bagaimana beliau itu ke rumah ketika kenal dan komunikasi. Karena memang tiba-tiba sudah niat untuk. Oh enggak. Pertama niatnya itu untuk silaturahim. Karena beliau menggunakan karakter saya sebagai tokoh filmnya. Nah waktu itu kita cuma chat biasa. Berterima kasih dan sebagainya. Beli buku seperti itu. Kok ternyata ada modus. Ya bukan adminnya ternyata orangnya langsung gitu ya. Iya langsung. Bisa dikata di video sebelumnya. Iya. Di video sebelumnya ya. Nah kemudian. Cinta. Saya mulai jatuh cinta ketika beliau datang ke rumah. Untuk minta saya ke ibu dan keluarga. Nah itu saya mulai ada benih-benih cinta. Tapi sebelum itu saya sudah. Yaudah saya yakin. Bismillah. Meskipun belum ada cinta saat itu. Saya yakin. Bismillah. Iya. Iya. Tapi jendengan harus ngomong minta ke orangtua saya dulu. Kalau orangtua saya iya. Iya saya iya gitu. Nah ketika datang. Nah itu mulai ada yang namanya benih-benih cinta tumbuh di situ. Tapi waktu itu Gus Daniel memang memantapkan hati untuk berani datang. Atau menyusun strategi dulu dulu. Ini gimana nih Gus? Harus pokoknya berangkat atau gimana? Ada dua hal tentu. Ada dua hal. Ada dua hal. Dan niat dan semangat dari dalam. Tapi tentu harus ditutup, didukung dengan teknik. Yang benar. Teknik itu dalam arti adab tadi gitu. Adab kita bertamu, adab kita untuk meminta gitu. Adab kita untuk soan dan segala macem. Tetap ada itu. Jadi bukan hanya karena didorong semangat tiba-tiba datang gitu. Aku mencintai mau apa adanya gitu udah. Tapi dia gak punya. Gak ada apa-apanya gitu misalkan. Jadi ya. Apa ya. Semangatnya itu dari Jakarta sampai ke diri. Itu 14 jam itu baru bener. Itu cuman. Enggak lah itu cepet banget cuman segelan jam. Oh sebilan jam. Gak kayak tadi. Semangatnya. Beda kayaknya ngegasnya kayaknya beda. Itu pertama kali ya. Pertama kali. Untuk minta ke ibu itu. Sembilan jam. Cepet nyampe gimana. Tapi selain itu kenapa jadi 14-16 jam itu ya. Cuma sekali itu aja loh. Mungkin udah santai sih. Udah santai ya. Oh udah dapet nih. Oke gitu. Oke Gus ini yang terakhir nih. Ini Gus sama Neng ya. Mungkin gimana sih sebenarnya. Tips buat para jomblowers itu. Biar ketika berjuang itu. Seutuhnya benar gitu. Enggak ke jalan yang salah gitu. Jadi jalan yang benar untuk menggapai jodoh itu. Kira-kira gimana. Selain stalking. Iya. Gimana nih. Gus dulu deh. Kan dulu kan Gus kan pasti kan. Wah ini dari santri. Wah saya santri juga tapi kalong atau gimana. Dia niatnya. Niatnya di TV 9 dia. Oh gitu. waktu saya muncul di TV. Dia liat bukan. Oh ini santri bukan. Bukan gitu. Ini 9 ya. Muncul di situ. Iya soal bagaimana untuk para jombro tadi biar gak salah langkah gitu ya. Iya biar gak salah langkah. Ketika kita ngeliat sebuah perjalanan itu jangan ada salahnya. Itu aja udah cara pandang yang salah gitu. Gak mungkin sebuah desain sempurna itu tanpa kesalahan gitu. Jadi menurut saya ya wajar-wajar aja kalau kita mengumpulkan kuota kesalahan itu di awal gitu. Asal jangan sampai akhir salah terus. Habiskan kesalahan dan kegagalanmu. Nanti tinggal suksesnya gitu. Betul. Di pelajaran apapun ya. Apalagi mencari jodoh gitu. Nah beraksana sini salah ketemu orang. Sakit hati. Patah hati. Patah semangat. Segala macem itu. Itu modal terbaik kalian sebenernya untuk nantinya menemukan ketika bener-bener menemukan jodoh itu. Maka yang kalian punya adalah mensyukuri aja gitu. Karena ternyata wah dia yang terbaik dibanding yang bikin saya sakit kemarin-kemarin gitu. Jadi modal salah itu malah menjadi mutiara di kemudian hari ketika menemukan yang benar itu penuh syukur jadinya. Jadi gak apa-apa. Bertemu yang salah dulu itu gak apa-apa sebenernya. Tapi jangan sengaja salah. Bukan begitu konsepnya. Niatnya gak riang bener. Tapi kalaupun salah gitu. Itu tetap ada maknanya di kemudian hari nanti. Iya. Begitu. Kalau dari saya. Silahkan ditambahkan. Gimana gimana. Oke. Kalau menurut saya yang pertama memang kita membersihkan hati dulu ya. Terski hati nafs gitu. Membersihkan hati. Memang niat untuk mencari jodoh. Pertama memang hati harus bersih dulu. Kalau kita ingin melakukan apapun dalam hal kebaikan. Bersihkan hati dulu. Apapun ya. Segala sesuatu. Itu kan tergantung niat. Inamal Aqmalu Binyatin itu kan. Segala sesuatu itu tergantung niat. Kalau niat kamu bagus. Maka nanti seterusnya itu insya Allah akan diberikan jalan yang mudah. Meskipun ya ada kegagalan-kegagalan. Karena gak. Kita itu hidup itu pasti akan merasakan kegagalan. Bukan yang kita sukses terus. Itu kan apa namanya. The good to be true ya. Terlalu indah untuk jadi kenyataan. Jadi kayak. Orang kalau kita melihat orang kok sukses terus. Orang kok berhasil terus. Itu bukan berarti dia sukses terus. Tapi tidak memperlihatkan kegagalannya. Tidak memperlihatkan kesalahan-kesalahannya. Seperti itu. Jadi saya setuju. Habiskan kesalahan-kesalahanmu. Dan nanti ketika kamu bertemu dengan orang yang tepat. Kamu tinggal mensyukurinya. Seperti itu. Jadi kalau mungkin dalam perfilman juga itu. Ada kalanya happy ending. Ada kalanya set ending. Kalau set ending pasti dimarahin netizen. Oh iya. Ini buat teman-teman ya. Set ending dalam film itu. Nah. Klarifikasi. Bukan sebuah akhir sedih. Yang kemudian tanpa makna gitu. Ketika kita membuat sebuah set ending. Maka kesedihan itu. Punya impact yang lebih besar. Dibanding kebahagiaan. Misalkan dengan tokohnya meninggal. Ada kebaikan lebih besar yang dia lakukan untuk bangsanya. Untuk negaranya gitu. Jadi set ending dalam sebuah film itu. Punya maksud happiness tersembunyi yang lebih besar. Itu maksudnya. Jadi. Sama seperti kehidupan. Ketika kita membuat kesalahan. Atau lagi dalam kondisi terendah dalam kehidupan kita. Ada sebuah hal besar yang. Yang menjadi potensi atau harapan untuk. Kita raih nantinya. Tarifikasi nih dari sutradaranya. Jadi. Jangan salah paham dengan set ending. Ada happiness yang lebih besar gitu. Betul. Yang harus kalian tangkap maknanya. Jadi ada yang terset, ada yang tersurat dari dalam film kan. Itu biasanya agak tipis dan ada di. Latar di belakang. Latar di belakang. Tapi pernah sih nih. Virda gregetan ngeliat filmnya Gus Daniel sendiri itu pernah. Tapi kenapa? Sejujurnya sebelum saya menikah dengan beliau. Saya belum pernah melihat film beliau sama sekali. Parah gak sih? Ternyata saya memang tidak terkenal. Bukan. Jadi memang. Pas pertama kali melihat. Ya pas kata beliau. Saya menjadi inspirasi tokoh di. Apa namanya? 99 Nama Cinta. Itu yang saya pertama kali lihat. Akhirnya. Kemudian setelah itu saya ubek-ubek Netflix sama Disney Plus. Itu ada film-film beliau di situ. Jadi saya lihat. Oh ini ya filmnya. Oh yaudah. Jadi tahu itu setelah saya menikah dengan beliau. Ini sebuah kejujuran. Bukan berarti Anda tidak. Tidak terkenal. Tidak terkenal. Karena jujur. Saya itu dulu tidak begitu terlalu suka menonton film. Gitu. Kok delalah dapet sutradara. Jadinya sekarang suka menonton film. Iya. Gimana? Karena di depan TV. Nonton Netflix. Saya ngikut dong. Oh iya. Saya ngikut. Akhirnya. Loh kok kecanduan? Loh kok kecanduan? Jadi lebih parah nih. Bahkan salah satu tipsnya tadi. Nonton bareng. Buat. Iya. Nonton bareng. Untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga sih. Gitu. Alah. Paling pakai apa. Nonton bareng di depan TV. Lesehan. Sambil nyemil gorengan. Sambil minum teh atau kopi itu udah luar biasa banget sih. Menambah keharmonisan dalam keluarga saya yang keluarga kecil. Gitu sih. Oke. Berarti intinya setiap jalan kehidupan dan jalan cerita film itu pasti ada maknanya. Betul gitu ya Gus? Betul. Jangan mengecap netizen. Oke. Jangan mencat. Sudah. Sudah. Tidak ada plot yang dibuat dengan sia-sia. Itu baru plot manusia. Apalagi plot Tuhan. Itu. Baik. Karena sudah beberapa pertanyaan. Kita akan tiba pada waktunya kuis. Wow. Kuis apa tuh? Jadi ini kuisnya nanti dijawab singkat-singkat aja. Jadi ini ada dua pilihan nanti kuisnya. Saya akan mengetes ke kompakan. Apakah romantisnya Gus Daniel Danding Firda berpengaruh pada kompakan. Siap Mbak? Ya gimana nih cara mainnya gimana? Jadi nanti akan ada dua pilihan. Dua pilihan. Nanti jawab bareng aja langsung. Oh jawabnya barengan. Jawabnya barengan. A atau B. Gitu ya? A. Boleh. Boleh. Pilih ini atau itu. Oh gitu. Nanti kalau beda saya pasti akan tanya. Kalau sama pun saya akan tanya. Kenapa kalau bisa sama? Oke. Apakah benar ya? Kalau kemudian hatinya menjadi satu. Kita akan tanyakan. Oke. Yang pertama. Ini dijawab yang cepat ya. Film horror atau film romantis? Romantis. Ayo Gus. Kalau sama pun saya tanya Gus. Saya tuh pecinta film. Semua genre film itu masuk di saya. Mau horror, romantis, action, komedi, adventure, segala macem. Jadi horror atau romans itu bukan pilihan buat saya. Dua-duanya saya makan juga. Saya omnivora dalam film. Saya pemakan segala gitu. Saya pun sebenarnya kalau disuruh milih horror atau romantis pasti milih romantis. Karena saya nggak begitu suka film horror. Tapi nggak suka romans yang menyeminya juga. Menyih-menyih nggak suka? Lebih suka yang action. Nah. Sebetulnya kita itu satu visi dan misi. Satu hati ketika kita nonton film action. Sama-sama suka film action. Kita sama-sama suka film action. Jadi ketika saya nonton action. Itu apa yang bagus sih? Kalau yang romantis atau kurang begitu. Kurang begitu menonton gitu. Dia bukan tipe yang cengeng. Oh gitu. Sipo fighter. Jadi saya tuh ada dua ini ya. Kalau sambil makan, saya lihat drama mungkin. Drama Korea itu yang bisa saya sambi sambil makan. Artinya saya nggak menyimak subtitelnya di situ. Ada yang bisa disambi-sambi masak. Seperti itu. Tapi ada film atau drama yang memang saya harus baca itu. Harus tahu ceritanya alurnya seperti apa. Ada yang seperti itu. Jadi luang sebetulnya ya. Yang memang nggak bisa disambi. Yang harus fokus. Nah itu kalau nontonnya itu harus kalau anak-anak udah tidur. Kalau belum tidur? Aduh nyambi. Tapi kalau action setuju ya? Setuju. Kita sepakai di action itu sama-sama. Suka. Oke. Kalau Gus Daniel memang salah. Ditanya film apapun dia. Ada salah. Tanya sutradara. Bikin romans. Iya. Terus apa? Horror. Horror udah ya? Horror udah ya? Belum. Belum. Tapi thriller masuk. Thriller ya. Iya ini yang mau tayang ya. Oke. Bocoran. Ditunggu. Ditunggu. Oke. Khusus yang kedua ini juga sebenarnya sama aja sih. Tapi saya harap ini bisa dicewap. Sama semua. Ini sebenarnya. Enggak sih. Oh iya ini sama aja. Oke. Film India atau film Korea? Korea. Karena saya juga suka India ya. Tenang teman-teman India. Saya tetap cinta dengan Anda. Tapi Korea lebih sering nonton. Lebih sering nonton bareng. Apa Gus? Yang favorit dari Gus. Dania sama Inverda apa? Vincenzo ya. Vincenzo. Vincenzo. Terus apa lagi? Goblin nggak? Goblin aku belum sampai tamat. Yang Eternal Monarch. Eternal Monarch. Ia Monarchi itu ya. Ternyata sama. Vincenzo. Kebetulan saya orang hukum. Jadi saya suka. Vincenzo. Oh iya. Seru banget. Pengacara. Iya bener. Itu nggak boleh disambi apapun. Jadi kalau misalkan saya yang satu episode itu sambil nyambi. balik lagi saya tonton balik. Karena bisa di replay kan. Di ulangi. Yaudah kita nonton balik. Karena ya begitu Korea tuh. Alur ceritanya macam-macam. Kalau India biasanya romance-romance itu ya. Oh dia udah berkembang loh sekarang. Ada action. Ada thriller-nya juga. Justru memang India yang luar biasa. Jadi orang-orang di sana itu nonton film wajib. Wajib ya. Tinggal kita majukan Indonesia ini. Dan cinta. Senang loh kalau diwajibin nonton film ya orang Indonesia. Bener-bener. Apalagi kalau gratis. Aduh. Bener ini. Jangan mental gratisan. Jangan nonton yang bajakan. Bayar. Setidaknya Netflix. Atau Disney Plus. Oke. Oke film Korea sepakat. Kalau bertiga boleh jawab saya juga akan jawab yang sama. Ada lagi kan? Selanjutnya. Happy ending atau set ending? Happy ending. Happy ending. Happy ending. Meskipun tadi udah glorifikasi set endingnya. Iya. Oke. Nah ini agak berat nih Gus. Wah. Dian Sastra atau Anya Geraldine? Dian Sastra. Pikirin dulu. Dian Sastra. Anya temen kerja. Iya. Pernah satu film bareng. Dian Sastra pengen satu film bareng tapi belum kesampaian sampai sekarang. Tapi memang dia yang mengawali film Indonesia bangkit lagi setelah tidur lama. Jadi ya oke. Dian Sastra. Dian Sastra. Hai Anya. Gak apa-apa ya? Anya. Alasannya gimana ya? Kalau secara acting sih saya suka Dias. Karena emang mungkin Dias lebih awal daripada Anya kan? Tapi sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Saya pun respect sama Anya dengan cerita Mas Daniel. Anya itu humble orangnya, baik seperti itu. Saya respect juga sama Anya. Di suatu film apa yang tebus waktu? Di film Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Mungkin di akhir tahun ini kita akan bikin serisnya. Nanti Anya Geraldine akan bermain di situ. Oke. Saya ke Jakarta, bolehlah saya minta temukan. Boleh. Boleh ya? Boleh aja. Tergantungannya nya mau gak nya? Boleh aja. Kalau ada di komen, kita bersyukur aja nonton NOLI. Oke. Wah. Kita ajak belajar bareng. Nah, ini yang selanjutnya. Tapi ini kayaknya jawabannya sebenarnya sudah terjawab di tadi. Tapi tetap saya tanyakan. Cuci baju atau ngomong anak? Ngomong anak. Ngomong anak ya? Ngomong anak. Karena kita lebih prefer laundry ya? Iya. Kalau cuci piring? Nah. Itu berat itu. Berat. Cuci piring itu berat sebenarnya. Bahkan saya gak mau cuci piring itu digantikan oleh orang lain. Harus. Itu sebuah ritual yang sangat sakral buat saya. Oke. Besok Biksem aku bilang, Bik gak usah cuci piring. Ayahnya mau nyuci piring sendiri. Oh gitu mbak. Oke. Note. Berarti besok kalau ada rombongan, NU Online datang, kita mau membantu Gus Daniel untuk mendapatkan pekerjaan cuci piring, kita makan bareng. Ilang aja minta makan. Sebenarnya gitu sih. Gimana Gus? Boleh ya Gus ya? Iya. Boleh. Jadi cuci piring itu teman-teman adalah metode membersihkan hati. Oke. Selain membersihkan piring. Unik banget bu Cuku ya. Ini lebih sangat-sangat unik ya. Selain epi ending dan set ending tadi. Nah, dipuji atau dikasih kejutan? Dikasih kejutan. Nah, saya dipuji aja. Dipuji. Kenapa Gus? Karena sutradara terpuji versi IMA Awards. Saya tuh kagetan orang ya. Jadi kalau dikasih kejutan gitu, kaget. Dibangunin tidur aja kaget. 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 Kalau dikasih pujian, saya jadi bersemangat gitu. Jadi memang cycle touch-nya beda-beda ya. Berarti gini, jadinya sering-sering ngasih aku kejutan, aku sering-sering puji jemingan. Saya sering-sering. Setuju? Sering-sering ngasih kejutan. Sebuah simbiosis mutualisme yang kok saya curiga ada. Maksudnya ada. Ada apa gitu ya? Apa ya? Kok saya ngasih kejutan, terus dia muji-muji. Terima kasih. Ada sesuatu. Kok kayaknya berat sebelah tapi kok. Bener gitu. Masa-saya jadi Gus. Kalau dipuji kan nggak ada biayanya. Kalau kasih kejutan, agak berat. Modal ya? Modal. Iya, bener-bener. Oke. Nah, ini. Ini sih sebenarnya nyerempet juga. Dikasih atau ngasih hadiah? Dikasih apa ngasih hadiah? Yang ngasih ya dikasih. Gimana dong? Kita tuh selalu ada momen dikasih, ada momen ngasih. Jadi ya, dua-duanya sih. Give and take gitu ya. Tapi aku lebih suka ngasih duluan. Mungkin ngasih duluan. Aku lebih suka nerima duluan. Oke. Jadi kita sangat cocok. Sudah selasih sebenarnya. Saya suka menerima hadiah. Memberi itu adalah karena saya dikasih, jadi saya wah harus ngasih. Enggak. Kalau saya tuh memberi, meskipun nggak kepada pasangan ya, kalau saya memberi itu sebuah healing menurut saya. Jadi kayak, seneng banget bisa memberi orang lain gitu. Kayak gitu. Nggak tahu sih itu kayak muncul aja ketika saya telah memberikan, memberi seseorang barang atau mungkin uang mungkin atau apa. Kayak, ada hal yang lega gitu loh. ada kelegaan tersendiri di hati. Jadi memang lebih puas gitu. Lebih lega gitu. Ya, lebih lega. Kayak mungkin ngurangin dosa nggak sih? Iya, bener. Saya sempat kaget pulang ke rumah. Waktu itu rumah kelihatan bersih semua gitu. Yang, ini gimana barang-barang udah aku kasihin ke Bik Sum. Waduh. Itu bener-bener. Iya, beneran. Waduh. Wow. Oke. Bagus. Ya, jadi ada barang-barang yang mungkin masih bagus tapi sudah tidak kita pakai daripada membalirkan kita. Saya tanya, Bik Sum, mau nggak bawa ini? Iya. Sampai ada panci yang mau saya kasih, sampai sekarang belum saya kasih karena saya belum beli yang baru. Belum ada budget untuk beli yang baru. Bik Sum, maaf ya. Bik, ntar kalau saya udah beli baru lagi, baru ini nanti di sembak pulang. Jadi, gitu. Iya, aku baru sadar kamu suka memberi. Jadi, dapat hal-hal baru lagi. Kalimatnya baru ketemu gitu. Suka memberi. Kalau, kayak tadi kejadian, jadinya tadi tuh kejadian yang sering terjadi gitu. Cuma menyebutnya apa baru tersebut sekarang. Dia suka memberi. Oke. Jadi, berbahagialah menjadi Bik Sum. Bik Sum. Bik Sum. Nanti akan suruh nonton, nggak? Iya, bener. Kenapa nih tapi Bik Sum nggak tahu. Baru tahu beliau ini sutradara. Baru tahu? Iya. Itu padahal seru, mah? Nggak seru. Dia RT pulang pergi. Pulang pergi. Pulang pergi. Cuman sering bersih-bersih lihat penghargaan Piala Citra dibaca. Tanya, Mbak, Bapak itu sutradara apa? Kak Tanya. Sutradara film, Bik, yang di bioskop. Kalau yang di TV apa? Nggak ada, Bik. Ya, saya nggak bisa nonton. Di ajak nonton Bioskop. Premier gitu. Biasanya pernah ke bioskop. Nggak pernah. Oh, yaudah. Mau bilang OTT juga nanti nggak paham. Oh, iya, bener. Nanti kita nobar Bik Sum ya. Mungkin nanti pemberian selanjutnya bukan panci, tapi tiket. Tiket. THR. Oke. Ya, dan selanjutnya ternyata sudah habis pemirsa. Pertahanan buat kita sih. Oke, karena sudah pertanyaannya sudah habis dan rasa-rasanya kalau kita lanjut setelah 14 jam perjalanan juga. Ya, kita bukan lagi penodong tapi begal. Begal waktu. Begal waktu. Oke, mungkin sampai di situ. Terima kasih, Gus Dania. Terima kasih banyak kesempatannya untuk berbagi. Harapan saya bisa bertemu kembali dan saya dipertemukan dengan Anya Kirlaldin. Anya. Permohonan langsung. Permohonan. Bentar videonya aku forward ke Anya. Biar Anya nonton sekali aja nanti. Aku jadi NU. Saya no comment Anya. Bukan dari saya. Label terserah kamu lah. Dan semua akan NU pada waktunya. Betul. Mungkin begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Ada kesalahan. Semoga di lain waktu dan dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih pemirsaan online. Semoga bermanfaat. Allahu muhafiz. Tilakwa mi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.